Ratusan petugas Polresta Depok dibantu aparat dari Polda Metro Jaya menggelarazia di Depok Kamis Dinihari 5 Februari. Operasi itu dibagi menjadi empat kelompok. Petugas mencegat kendaraan di sejumlah jalan yang dianggap rawan. Mereka memeriksa identitas pengemudi dan penumpang, juga melakukan penggeledahan. Sejumlah pemuda kedapatan membawa minuman keras. Ada pula yang membawa samurai dan senjata tajam. Pengendara lain tertangkap tangan tak membawa surat-surat kendaraannya. Memimpin operasi, Kapolres Depok, Kombes Ahmad Subarkah mengatakan, sasaran razia adalah membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, juga preman, dan pemeriksaan surat kendaraan. Kegiatan akan digelarutin di berbagai tempat di Depok. Angga Fahlepi, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!